Warga Tionghoa di Kabupaten Ogan Komering Ulu Sumatera Selatan, ikut merayakan Tahun Baru Imlek 2573. Di Kabupaten Oku, perayaan Imlek dipusatkan di Vihara Bodhijaya Kelurahan Pasar Baru Batu Raja, selasa 1 Februari 2022. Perayaan Imlek di Batu Raja ditandai dengan menyalakan lilin atau pelita. Penyalaan lilin ini sendiri bermakna agar tahun depan lebih terang dari tahun sebelumnya. Dengan harapan lebih baik, rezekinya lebih lancar dan bertambah makmur. Selain itu, pada perayaan Imlek, juga digelar kegiatan Puja Bakti. Kegiatan ini dipimpin oleh Upaska Pandita Suryanita Gheri dan Upaska Panditan Darmatari Erwin Arianto. Berbeda dengan tahun sebelumnya, perayaan Imlek di tengah pandemi COVID-19 dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Meski menerapkan protokol kesehatan, tidak mengurangi hikmatnya perayaan Imlek di Vihara Bodhijaya. Berbeda dengan tahun sebelumnya. Tradisi Sanjo atau berkunjung ke rumah kerabat, rekan dan tetangga, terpaksa ditiadakan pada perayaan Imlek tahun ini. Dengan alasan mencegah penyebaran COVID-19. Di hari-hari sebelumnya, sebelum COVID-19, biasanya tradisi Sanjo itu ada. Berhubung ini di tengah masih pandemi, maka kita meminimisasi supaya penyebaran COVID-19 tidak bertambah banyak. Untuk itu kita cukup melalui virtual saja Sanjonya. Sesuai dengan pesan dari pemerintah supaya kita jangan bertacap muka secara langsung. Harapannya adalah supaya pandemi ini khususnya bisa cepat berlalu dan kita semua keadaan sehat dan tentunya ekonomi bisa kembali lagi pulih sehingga semua rakyat bisa melakukan aktivitas seperti sedia kalanya. Kami bagian dari pengurus Majelis Budayana Indonesia Kabupaten Ogan Pemerikulu mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2573 tahun 2022. Kami menyelenggarakan kegiatan upacara puja bakti dalam rangka Tahun Baru Imlek dan juga sekalian puja bakti uposata. Karena bertepatan dengan Hari Uposata di dalam agama Buddha. Semoga di hari Tahun Baru Imlek ini semua negara bahkan di dunia selalu dalam kondisi sehat, sejahtera, ekonomi, pulih, tetram, dan kembali makmur dan sejahtera. Demikianlah saya sampaikan terima kasih. Selamat Tahun Baru Imlek. Semoga kita semua berbahagia. Terima kasih.